Ada berbagai cara saudara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Di antaranya dilakukan oleh pihak kepolisian di Palsuruan Jawa Timur. Sejumlah hadiah diberikan pada siswa yang menjalani vaksinasi dengan menjawab pertanyaan seputar nilai-nilai dan butir hingga makna Pancasila. Sejumlah siswa ini mendapatkan hadiah pas baru dari jajaran Polsek Sukarejo. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, bersambung bersama saya, Wartawan Surya, ada Gali Lintarika yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Gali. Halo, selamat sore. Gali, untuk kondisi atau situasi pada saat vaksinasi untuk pelajar di Pasuruan ini seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Ya, jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama TNI Poli terus berkolaborasi untuk memperketat capaian atau serapan vaksinasi COVID-19. Salah satu sasarannya adalah para pelajar yang ada di Kabupaten Pasuruan, karena memang Kabupaten Pasuruan ini sudah menerapkan pembelajaran tata muka selama kurang lebih satu bulan terakhir ini. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat ya, salah satunya ketika ada momen hari kesatian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober lalu. Polsek Sukarejo ini, bapak inovasi, meninjau salah satu vaksinasi di SMP Sukarejo. Nah, kebetulan siswa ini diberi pertanyaan seputar Pancasila, selain ini untuk meningkatkan capaian vaksin, ini juga menjadi salah satu upaya dari kepolusian untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Akhirnya, teman-teman yang berhasil menjawab seputar Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila, dan sebagainya, akhirnya mendapatkan hadiah tas baru dari proses kerja. Lalu, untuk antusiasme pelajar sendiri yang tahu bahwa ada hadiah tas yang diberikan untuk mereka yang bisa menjawab pertanyaan, seperti apa? Ya, awalnya para pelajar ini karena masih SMP ya, mereka ketakutan ketika ada pertanyaan. Dan karena ini dipilihnya secara random ya, Pak Kapolsek ini keliling, meninjau vaksinasi, tiba-tiba dia menyodorkan gambar Pancasila kepada para siswa-siswa di SMP Sukarejo ini. Nah, mereka yang mendapatkan kesempatan itu awalnya kaget karena mereka tidak siap lah. Tapi dengan begitu, akhirnya mereka tahu bahwa ini salah satu upaya untuk menandangkan Pancasila. Dan dari pengamatan kami, ternyata mayoritas semua pelajar di SMP ini memahami nilai-nilai Pancasila, pahlawan-pahlawan revolusinya, siapa saja begitu. Total, ada berapa banyak pelajar, Galih, yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kapolsek, kemudian mendapatkan hadiah tas baru? Ya, ada empat pelajar yang beruntung mendapatkan tas baru dari Kapolsek Sukarejo. Nah, sebenarnya bukan persoalan hadiahnya ya, jadi fokusnya ini agar anak-anak ini mengetahui. Jadi, jangan sampai generasi muda ini butahkan sejarah, bahkan tidak mengetahui makna dan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu yang menjadi titik beratnya di situ. Selain juga memberikan edukasi ke para pelajar untuk selalu menaati protokol kesehatan, karena mereka ini kan sudah melakukan pembacaran satu muka. Inovasinya seperti itu. Ini menjadi salah satu upaya saja dari kepolisian agar anak-anak ini mau divaksin, terus juga diarahkan agar tahu tentang nilai Pancasila dan dipilih saja. Hadiah ini adalah bonus. Bonus bagi para pelajar yang berhasil menjawab dan mau divaksin. Begitu, kira-kira. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara wartawan kami ini telah menghimpun wawancara langsung dengan Kabupaten Sukorejo AKP Ahmad Sukianto. Berikut liputannya untuk Anda. Pada kesempatan kegiatan vaksin berhadi hari ini, kami melaksanakan kegiatan vaksinasi kolaborasi di SMP M1 Sukorejo. Tetap kami akan memberikan hadiah kepada para siswa yang berhasil atau bisa menjawab pertanyaan seputar tentang hari kesaktian Pancasila. Alhamdulillah ada empat siswa yang bisa menjawab tentang seputar kesaktian Pancasila. Karena kan salah satunya, kita tanggal berapa hari kesaktian Pancasila itu diperingati, termasuk mungkin siswa kami berikan pertanyaan mengucapkan sila-sila di Pancasila. Nah, kami mendasari bahwa kemarin, tanggal 1 Oktober, seluruh Indonesia memberikati hari kesaktian Pancasila, B1 Sukorejo melaksanakan kegiatan vaksin, sehingga kami bisa menyisipkan kepada anak didik untuk tetap bisa menghayati Pancasila dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sekolah.